Guys, udah saatnya kita mikirin kemandirian finansial. Bener gak sih? Bener. Salah satu caranya dengan investasi. Agar investasi kita itu lebih ideal, sebaiknya kita diversifikasi aset. Forex ini merupakan salah satu instrumen investasi yang bisa kamu pilih untuk menambah pemasukan kamu. Nah, tapi kamu harus memilih broker yang terpercaya dan andal pastinya. Nah, itu apa ya kira-kira? Aku mau kasih tau kamu nih tentang Okta Investama Berjangka. Okta Investama Berjangka ini adalah piala berjangka yang bekerja di bawah pengawasan Bapak T. Dan telah meraih penghargaan sebagai the most excellent broker dari ICDX. Di Okta, kalian bukan hanya akan menemukan aplikasi yang enak untuk dipakai trading. Namun, banyak materi pelajaran speaker Okta yang bertrading secara profesional selama puluhan tahun. Kalian juga bisa ikutan grup Telegram Okta nih. Di mana kalian bisa dapat banyak info, teori, dan praktek untuk membangkitkan strategi trading kalian sendiri. Nah, menarik banget kan? Makanya buat kalian yang mau memulai investasi, jangan lupa untuk cari tahu dan pelajari dulu. Ya, bagaimana nih cara memulainya berinvestasi dengan Okta? Yuk, langsung klik di sini. Langsung kliknya ya. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Juna Risa Ghost Car Tour. Ini formasi yang jarang banget nih. Tiga cewek dan satu pria yang pemberani. Sangat pemberani. Ada Mas Beng sebagai driver atau penunjuk arah malam ini. Dan sekarang berbeda banget tracknya karena kita lagi ada di kota Garawan. Akhirnya keluar kota, tapi memang dalam rangka nganterin mama saya dan Riri yang pulang hari ini. Jadi sekalian deh lagi ngumpul-ngumpul gimana kalau kita Ghost Car Tour aja. Karena ternyata Karawang juga punya banyak banget tempat-tempat yang waktu itu kita sempat ke Karawang. Tapi ada nih beberapa tempat yang belum kita datangin. Jadi malam ini spesial banget. Kita akan menelusuri sungai. Dan sebuah tempat yang katanya sih angker banget. Jadi gak cuman Ghost Car Tour tapi penelusuran ya. Berempat. Ya udahlah kita jauh cukup lagi. Apa sih? Juna Risa. Jurnal? Risa. Ada yang penting ada? Risa. Udah. Udah tenang aja. Angga, Jeffrey. Ya udah lah ya. Kalem lah. Tadi kan ada si ini kan Profesor Jody. Betul. Oh dia ikut ya? Ikut, ikut. Jadi dulu tuh aku sempat tinggal di sini jaman-jaman CPNS dulu di kota Karawang. Dan sebenarnya ini gak asing sama tempat tinggal aku dulu, daerah-daerah sini tuh. Dan di Karawang ini memang dikelilingi oleh sungai Citarum. Iya. Jadi salah satu apa ya sungai yang besar yang melintasi kota Karawang adalah Citarum. Kita akan melewati pinggiran-pinggiran jalannya. Lu pernah dengar mitos-mitos tentang Citarum gak sih? Pernah tapi gak tau belum gak tau enggak. Gimana gimana? Karena dokter itu masih bayi banget ya. Sebaik apa sih kalau boleh gak tau? Sekarang saya buka sih. Ah sayang. Kata teman-teman sih kayak hati-hati kalau misalkan berenang atau apa gitu berkelihatan di Citarum. Suka ada buaya putih. Kayak gitu. Buaya darat? Itu ada. Itu ya. Ada duduk di depan ini dua-duanya. Ini dua-duanya. Kayak gitu. Buaya putih. Terus pernah ini gak sih? Ada beberapa ini kayak misalkan ada kejadian kriminal. Itu dibuangin di situ. Ya pernah dengar juga. Itu beberapa kali. Kayak gitu. Jadi mungkin ketika kita lewat situ, kita akan menemukan beberapa sosok yang mungkin menarik ya. Baiklah. Bismillah lah. Apalah kita tanpa ini, Jeffri. Jangan gitu dong. Jangan gitu ri. Kita pasti bisa. Jangan gitu dong. Bisa gigi lo. Apalah kita tanpa paru. Ya iya sih kalau itu. Cuman betul samsak. Kan kalau misalkan itu sungai gitu ya. Mitos-mitos apa yang pernah kamu dengar? Kalau sungai, kita juga di Bandung. Akhir banget itu sama sungai. Cika Pundung. Cika Pundung. Deket juga sama gitu. Dari kecil. Nah biasanya. Gak cuma kan. Atau ya sesuatu yang dibuang di sana. Kayak. Gak apa-apa ya nih kayak. Bayi. Dibuangin. Kayak gitu-gitu kan sering banget kan yang ditemuin di kresek. Aku pernah lihat sih. Pernah lihat orang yang buang. Terus aku pas. Ini ada apa rame-rame gitu di posat pump. Pas dilihat. Aduh itu udah. Ngembang banget. Ya ampun. Dan pastinya kalau yang berhubungan sama air-air gitu banyak miskinya. Ya karena kan biasanya makhluk seperti mereka itu memang suka di tempat yang lembab. Banyak air. Tapi kita disini gak cuma ngobrol doang ya. Kita harus mencari tahu ada sosok yang menarik apa sih. Kayakin open Q&A ya Shay. Ngapain lu jauh-jauh ke Karawang kalau cuman open Q&A. Udah sampe aja. Ini udah mulai ya Shay. Ya di sebelah kanan kita. Turun gak kamu? Bentar. Buat apa kalau boleh tahu. Cukup gede juga semuanya. Terus. Yang tinggal dapet sini. Silahkan ini untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai gunakan misalnya nge-ke Hai 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 terus kelulian dulu Oh patah tepulit hujan barunya Hai contari Hai kiri banget ya yang ditemuin kalau ada sungai kayak meluap gitu ya kalau terus kumaha itu hai 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 Kudu kumaha itu Abi hai hai Oh itu bisa ngebantuan ya Udah tersiasa kamar-kamar acara kudu dirinyuai kudu dirinyuai kudu dirinyuai ngantosannya sugan keri jemput ke mama Hai 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 tadi lihat di mana sih itu tadi anak kecil hari gitu hmm kayak umur sembilan tahunan lagi mama jahna lain pake calonnya doang segini cowok-cewe sih cowok kalau Riri apa yang kamu rasain di daerah sini tau kayak ada bapak-bapak juga kurus banget jangan yang itulah hmm hehehe sepertinya kurang menarik hmm miskin aja ya guys naon tadi pipi lu naon jadi gerawan lu di gerawan lu di gerawan halus ini gerawan nukia ha 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 ngurus muncul di gerawan nah kalah saya akan dibere nah ayo lo mba diri kita menunjukkan dirinya ini bisa ngobrol ini mantap oh emang rasanya ngobrol gitu ngomong biasanya dicicinkan dibunuhinya menuturkan mumpul karena diajakan ngobrol akhirnya ngobrol atau diberi naun atunya atau bukan naun saya rencana suka inumerean gitu taranya yang singit yang lain doa ngobrol ayat 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumidin Yaakana buduwa Yaakana setamin Idina syirwa tol mustaqim Syirwa tol lazina Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Minta dong soalnya ya Minta sesuatu Kita kan sebagai manusia ya Kalau misalkan ada permintaan apa dari mereka Ya didoain aja Terang bertindak dong Kenapa nih Kumaha 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 Maksudna Kumaha Kumaha Lampuan Ingetan Bisi Ayat Mohon 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 Teras Oh Oh Tos Amitan Oh Tocan 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 mohon saya nyari usia itu menurut saya sepuluhnya mohon 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 ngaliwati mohon 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 ada wedi we ada wedi punten ya ayak lu datang mohon 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 menghormat apa menghormat mana teparoguh pilihnya gitu mohon-mohon 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 apakah itu yang dinamakan buaya putih jadi sebenarnya bukan mat putih ya justru kayak dianggap sesepuh justru disini tapi di beberapa tempat ya kalau adanya buaya putih itu yang gak selalu bencana atau gak selalu bahaya malah ada pertanda nih kalau mau ada sesuatu apa suho no no katanya buaya putihnya kebetulan ada pertanda kayak kalau di Bali contohnya ada monyet putih yang sakral banget kan ketika turun itu berarti mau ada sesuatu nih bencana gitu mungkin orang menangkapnya beda-beda atau berbarengan dengan kejadian-kejadian yang tidak baik jadinya perpikiran seperti itu justru ini kayak sesepuh ya iya kelihatan dan bukan lah satu gitu ah ini kenapa ada noni blanda nih ntar ya maksudnya apa jangan tepuk tangan itu kenapa harus tepuk tangan nih pemberani oh tidak iya dong iya soalnya kami punya Tuhan kita tidak takut saya tidak bahas itu iya pemberani akan hal apa ya apa yang kamu maksud datang datang panggil sana panggil sini seenak kan menyapa saja kan enggak ganggu siapa bilang kamu tidak ganggu oke memang kamu merasa iya apa kan ada sesuatu yang terjadi kayak kita memanggil sesuatu memanggil mereka teman saya anak saya kamu panggil kamu baca-baca tiap kesakitan memangnya ya iya karena dia meminta sesuatu iya kita kan kamu orang tidak usah tidak usah merusak menyakiti saya bisa buat kalian lebih sakit oh tidak bermaksud enggak 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 jangan seperti itu kita maaf hei 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 sakit Sakit. Sampai sih ya, kayak ungu, ini kayak gitu. Di balikin, siapa sih sebenernya sosok ini berinding. Ini kayak noni Belanda tapi akrab dengan warga gitu. Jadi kayak bosnya kunti-kunti gitu. Kayak gini langsung gitu. Pusing Bang. Kayak kita baca doa, si kunti tadi ketakutan. Nah ini gue baca-bacain yang kayak gini. Kunaon, kunaon. Kau udah angken. Kau udah angken. Yang kesatu kuma itu kudu indit meren ya? Oh, itu biar teh. Oh. Gak jangan, kuku buka kan. Tepatih. Oh. Dikukutar sih, gitu-gitu. Dikukutar. Gimana ya nanti. Tapi geningan walah ada, Arisu ganti? Gimana? Gimana? Kuma hatu kudu kuma hatu ya? Gimana? 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 Kena juga mereka semua. Kena juga? Kena juga kayak kalau ngelawan dia atau ngusik jatnya ngurka misalnya kebangun juga ke mereka. Apa ya itu kayaknya? Ini paling luat sih. Dungdeng sih atau? Dungdeng kayak ngongong gitu kayak. Ketekan, kayak ketekan. Kau sih keliatnya kayak yang ngejaga daerah sini dulu. Apa kalau ini kan? Jadi speechless ya? Kau masukin sepuh ya. Manda nuturkan terus ya. Masukin dua atau salah. Saya baru berbicara sedikit. Kalian sudah pusing. Jadi aku mau sambil manggil. Pengen tau aja. Banyak kok bicara aja. Kita juga pengen tau sesuatu kan? Iya. Memang kalau boleh tau siapa kamu? Nama kamu? Saya juga bertanya-tanya. Kamu bukan asli dari sini. Tapi kamu sepertinya menguasai tempat ini. Tidak perlu tau. Tapi kalau sekali lagi kalian ganggu. Saya tidak akan tinggalkan. Tidak perlu menang. Mau bakal gue. Tidak perlu menang. Tidak perlu menang. Tidak perlu menang. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pergi 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 hai 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 ternyata 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 gantung hati sebuah info pemirsa Oh sop datang Gusti no Agung Oh sop pipi luun gitu yang turun ayam di dia weh ayam itu teh anu pasnya apaan lo banyak tuh anu dimana-mana suka dari sepi mulutnya IDD nya kunawan bisa kio enggak gelut oge ayy 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 ele kuno gitu nyai nah kunawan bisa jadi urusan parah but merenjung baturan ele weh didinya teh padahal gulis padahal mana aku but ele tinggal lurus tau sebutnya si nanut weh itu si nanut si mata apa kira-kira kira-kira yang era atau gengsi jadi hantai jadi hantai lalakina dah jadi jangan itu jadi kawin Nah mau gitu lalap kita benar-benar gue dishamming nanti gendut cek-cek boleh nanti mana itu menang gitu udah ngeraknya mainan mana ya Oh, manceng. Dicicinkan, gitu. Cep, gitu. Corwe. Udah. Mau mahi taliin aja pegarnya. Aku mana emang. Tadi udah kembali, nate. Gwes, we. Perintahnya. Gulu jadi, nate. Bisa. Dianggap heroi, gitu. Cobaannya. Gwes, gini bisa. Gwes, gini bisa. Gwes, gini bisa. Gwes, gini udah luas biaya tuh. Tapi gini udah ngukuhnya ga seberapa nyawa itu. Oh, jadi. Jadi nyawa, tadi minta ceritanya, cerita resep. Iya, lho, bahan. Iya, tadi. Tadi. Pilihan. Tadi. 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 Oh, itu. Oh, itu. Tadi. Oh, iya. Cekatan sekali. tapi maturan ya maturan itu dianggap dianggap bager ini kita nyari hati kita ikhlas ke bager ini kita nyari hati karena bager itu kaya te-h te-h te bagur te bisa dilihat teh kaya kaya kemana sih? ngemuter lah harus sama ngelain ke dia? ngajauhan ya ke tempat kuring harusnya tadi tinggal muter balik ke kuring lah ditunjukkan enggak enggak kemana iya teh? tadi gak sekali watan ayo balok kemana teh? muter di depan-depan ya tadi dewe kemarin gak balik koptah koptah cina gak balik? muter balik aja pak kade ate-ate eh ngomong teh jangan gitu oh gitu tuh teh enggak didinya ayo baturnya ini tuh ayo didinya ma bager maunya liatan batur pae moa apal bager asap kaya mah Erek kutong didinya atau ayo tadi anggap mah? lain di Bandung ya? ee nah apa? nah jauh-jauh di di ayo baturan kuring didi tuh enggak weh oh ayo baturan kuring di Bandung lis balik di ke Bandung Erek wah nih di dia mah tadi anggap waa didewe didewe eh kaga bogoknya nyak 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 lakini orang tua gitu ke nyak nyak apa lah tuh matah teka terbalik kaya kaga ni tapi kaya nanti aku koreng didatangkan itu lu pamayikan ah tak bisa siunan meren iya ke dia bener 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 mena indit kemana aku koreng tutup oh itu kagam gue cok nampoan tuh gue langsung teronggu eh wah tuh umanya marek cengang bagur teki ah ulah ulah gitu atuh awon hari aku nyeri hateng mas agar lagi dilaku punya tapi pokoknya mungkin itu baik oke tetep tekiwai cok udah kaya kaya waktu na tetep te mau kewai cok aginya ikhlas terus entep tuh sama rumah kan pengembulah kabur cokal yang punya banyak gitu saya nanti bang pegawai di deketin laki-laki yang dia tinggal pukul apa-apa wabuk 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 di sini ngumpul wabuk nah tapi papanya dimana tuh lain di tempat ayat enak eh seh gunungannya Sugantari jadi juri panggil juri juga lah kita tarah panggil gitu nya bisa bawa-bawa gue nt nt efeknya yang gak saya masing-masing milunya menang gitu menang di garoan nih baturan orang bager ganteng iya 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 sepertinya kan iya 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 dari mana-mana tinggal di sini gitu kawasan industri Nah kita akan menuju ke tempat sebuah tempat yang ini tower paling terkenal lah ikonik banget ini tempatnya di belakang SD aku guys kalau di kota Karawang pasti kelihatan lah dari mana-mana kita akan disitu kita lanjut penelusuran nomor empat nih au-au berani nggak lupa deh ya udah ini minimalis banget dan yang pasti bubuk sih aku yakinnya bubuk jadi untuk kalian yang suka kebubukan dari Juna Risa kalian wajib sih nonton episode penelusuran empat orang ini di sebuah tempat penampungan air di kota Karawang ini kayak ikonnya kota Karawang kita lihat ada apa disana ditemenin sama kunci lenak agak semoga tadi jangan lupa nonton di hari Kamis ya penelusurannya ya Oke ajakin temen-temen kalian buat nonton dan kalian terhibur dengan yang barusan kita alami di Ghost Cartoon semalam ini jangan lupa apa-apa Kang subscribe Comment and like wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati